DILANSIR DARI DETIK.COM Ribuan pemuda berkostum silat konvoy sepeda motor diduga menyerang kampung di Tulung Agung. Akibatnya belasan rumah warga desa Suruhan Lord, Kecamatan Bandung. Rusak dan beberapa sepeda motor dibakar. Kepala bagian operasi Polres Tulung Agung Kompol Mohamad Khoiril, mengatakan kejadian penyerangan dilakukan pagi hari. Saat itu ribuan pemuda yang baru saja menghadiri pengesahan salah satu perguruan silat di Tenggalek melintas di Kecamatan Bandung. Tiba di desa Suruhan Lord, mereka menyerang permukiman warga dengan melempar batu. Ada beberapa rumah yang kacanya pecah, kemudian ada lima sepeda motor yang dirusak masa. Kata Khoiril, Minggu, tanggal 7 Oktober tahun 2018. Perwira Menengah ini menjelaskan, ribuan pemuda itu diduga simpatisan dari kelompok silat yang baru saja dilakukan pengesahan di Tenggalek. Mereka berasal dari beberapa kota yakni dari Tulung Agung, Blehtar dan Kediri. Kepolisian mengaku akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengamanan agar masa tidak melakukan pengerusakan dan penyerangan ke perkampungan warga. Polisi Tulung Agung juga melakukan pengadangan di beberapa titik rawan. Namun ribuan pemuda yang bergerak secara bersama-sama mengakibatkan polisi kecolongan. Sehingga terjadi aksi anarkis, polisi membantah melakukan pembiaran terhadap aksi kriminal yang dilakukan kelompok pemuda tersebut. Karena situasinya saat kejadian masih gelap dan jumlahnya cukup banyak, kata Koyeril. Sementara saat disinggung terkait pergerakan sebagian besar masa yang mengarah ke wilayah. Bandung, pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti penyebabnya. Koyeril berdali pengalihan pergerakan masa berada di simpang 4 duranan di bawah kendali. Polres Terenggalek Terkait aksi brutal itu, polisi berjanji akan berusaha melakukan pengungkapan. Saat ini satuan reserse dan kriminal masih melakukan proses penyelidikan. Termasuk mengumpulkan keterangan para seksi. Terima kasih telah menonton!